Ledakan di Starbucks masih membuat Andi Dina Novi anti-trauma. Hingga kemarin siang ia hanya terbaring lemas di rumahnya di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara. Saat terjadi ledakan, Dina tengah berada di dalam Starbucks. Dalam kondisi gelap akibat asap tebal, Dina melihat sejumlah orang tergeletak. Bukan pecah tuh, saya mencap dari jendela, saya mencap dari jendela, saya jatuh lagi, kalau udah lemas banget. Begitu saya, di luar itu, saya dengar ada ledakan lagi sih. Dina mendapat 15 jahitan di tangan, kaki, punggung, dan kedua telinganya. Meski menjadi korban ledakan, pihak rumah sakit mandiri, ibu, dan anak yang merawatnya, tetap meminta biaya pengobatan. Sementara itu, 5 dari 6 korban luka akibat ledakan dan tembakan di kawasan Sarinah yang dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, kondisinya mulai membaik. Namun, saat pam berinisial R yang terkena tembakan di bagian kepala, masih koma dan akan menjalani operasi lanjutan. Memang masih 6 yang tirawat di sini. Satu anggota atas nama Aibdu Rohadi, ya sekarang sudah bagus ya, kena luka tembak bunggung ke samping, untung gak kena rongga paru-paru. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin siang juga ke rumah sakit Abdi Waluyo untuk mengecek kondisi korban. Dalam peristiwa ini, seorang warga Kanada tewas dan 4 warga asing lainnya, yaitu dari Belanda, Austria, Jerman, serta Al-Zazahir, menderita luka-luka. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. 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 Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.